Hai guys setelah bolognese dan carbonara now we will show you how to make alio eolio Oke selamat datang di serba simple channel kita akan mengulas beragam aktivitas keseharian kita yang serba simple dan enggak pakai rumi Oh ya tapi enggak pakai lupa ya subscribe channel ini serba simple channel Thank you Oke Spaghetti alio eolio alio means garlic atau bawang putih sedangkan alio eolio artinya minyak soal eolio means masakan dengan kita rasa bawang putih dan minyak alio eolio ini masakan paling simple guys hanya terdiri dari tiga bahan utama pasta bawang putih dan minyak sebagai catatan aja guys minyak kalau di Italia itu identik dengan olive oil atau minyak zaitun namun kalau kita mau bikin karena ya mungkin lidah kita sudah familiar dengan minyak koreng biasa coba deh nikmatnya enggak jauh berkurang kok hanya saja Conan katanya olive oil lebih healthy lebih sehat karena mengandung asam lemak tak ceduh tunggal yang mampu membantu menurutkan kadar kolesterol jahat so mari kita siapkan bahan-bahannya yang utama bawang putih sengaja saya siapkan bawang putih agak banyak-banyak agar kita rasa bawangnya benar-benar nongol kemudian ini tambahannya cabai merah cabai disini tidak mutlak ya bagi yang makan suka ada rasa pedas-pedasnya ya boleh dikasih cabai makanya di Italia sana alio eolio enggak pakai cabai jika ditambah cabai seringkali disebutnya alio olio e peperocino dan saya tidak meninggal daun parsley atau peterseli daun-daun yang bentuknya mirip banget ama seledri atau ya mungkin daun ketumbar ya juga mirip bahan ini sebenarnya juga jarang digunakan untuk alio eolio tapi kebiasaan masak pasta di Italia daun ini jarang dilupakan nah sekarang kita mulai dengan memasak pastanya untuk pastanya saya pilih spaghetti agak besaran dikit itu nomor 11 biasanya saya lebih sering menggunakan yang nomor 10 Oke didihkan air kemudian jangan lupa tambahkan garam kemudian ya masukkan pastanya ingat ya enggak perlu dipotong-potong pastanya biar saja direbus panjang-panjang seperti apa adanya biasanya merebus pasta ini memakan waktu antara 7-10 menit sangat tergantung dari panasnya api yang kita gunakan dan sambil dicoba juga ya digigit-gigit sehingga kita dapatkan tingkat kematangan yang al dente yang terasa lunak tapi masih kenyal ketika digigit jadi untuk tetesnya cuman digigit jangan sampai lembek atau terlalu matang tuh orang Italia bakal marah-marah kalau makan pasta yang lembek ya dicoba terus digigit dan jika sudah al dente matikan apinya sisihkan air rebusannya secukupnya untuk nanti digunakan saat memasak alio eolio kemudian pasta ditiriskan langkah selanjutnya memasak alio eolio siapkan wajan beli minyak seogianya olive oil ya tapi ya tergantung ketersediaan di tempat teman-teman aja kemudian masukkan bawang putih satu hal yang perlu diingat disini jangan gunakan api besar gunakan api kecil saja kemudian masukkan juga cabai tunggu sampai bawang putihnya mulai berubah warna menjadi angkat keemasan di pinggir-pinggirnya gitu makanya untuk mendapatkan itu apinya jangan kebesaran nanti malah cepat gosong jika bawangnya sudah terlihat berubah warna dan jabelnya juga mulai mengering baru masukkan pastanya Oke jangan lupa diaduk dicampur disatukan biar mereka menyatu semuanya kemudian tambahkan parsley atau petaseri dan terus diaduk diaduk Oh bikin dia merata dia akan berubah warna sedikit menjadi hijauan karena ini ada pengaruh parsley tadi peterselnya kemudian bubukan garam untuk sesuaikan dengan selera dikaya saya juga tambahkan lada bubuk kemudian tidak lupa oregano kalau punya parmesan kasih parmesan tapi saya cuman keju biasa quick milk keju dan jangan lupa air rebusan yang sudah kita sisihkan tadi kita masukkan juga selanjutnya kembali kita aduk diaduk dicampur dan disatukan agar benar-benar menyatu tambahan lagi ya enggak sedikit yang masak alioe olio ini dengan berimprovisasi yaitu dengan menambahkan katakanlah udang atau sosis atau smoke beef dan lain-lain so terserah teman-teman aja look selesai sudah masaknya wow this looks so yummy nah kemudian disajikan sebenarnya ini sudah bisa lho dimakan langsung begitu aja tapi tergantung selera kita ya atau jika mau kita tambahkan parsley atau peterseli di atasnya sebagai topping kemudian kita juga tambahkan parutan keju atau parmesan tapi ini opsional semua tergantung lidah kita masing-masing kemudian coba deh coba deh juga sabar deh hmm wow yummy itu terlihat bawangnya warna emas emas wow muah oke guys thank you for watching and don't forget subscribe this channel serba simple channel thank you you you